Kami melalui Pemprov sudah menyurati MENPAN Jadi insya Allah walaupun agretasinya baik ya Tidak ada masalah Karena kita sudah ada MENPAN Selagi belum ada perguruan tinggi yang nilainya sama dengan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Fisip yang lagi nonton channel Fisip Umrah Official Ketemu lagi dengan saya Ella Afnira Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Direktur dari Pasca Sarjana Umrah nih Sobat Fisip Nah mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut Tentang Pasca Sarjana yang akan ada di Umrah Sebelumnya kita mau kenalan dulu Silahkan Bapak Rumzi Samin Kenalkan dulu Pak Baik terima kasih ya Sahabat Fisip Saya Rumzi Samin Direktur Pasca Sarjana Umrah Kami baru dilantik 6 Februari 2023 Lebih kurang hampir satu tahun nih Kita sudah hampir satu tahun Kita ada di Umrah ini Tapi untuk program Pasca Sarjananya Sudah dari tahun 2020 Hitung-hitungannya sudah masuk tahun keempat Nah di program Pasca Sarjana Umrah ini Pak Ada dua program studi ya Pak? Betul Ada apa aja tuh Pak? Kita ada dua program studi Magister Ilmu Likungan Kemudian satu lagi Magister Administrasi Pabrik Dua-duanya ini lahir dan berdiri Kalau lahirnya MAP ini Di Juni 30 Juni 2020 Lebih dulu Kemudian baru ada Magister Ilmu Likungan 27 Juni 2020 Tapi bersamaan lah Cuma satu tahun Jadi nanti kalau lulus gelarnya MAP Yang satu lagi Magister? Magister Ilmu Likungan Atau LING M-LING Oh M-LING Ya Magister Ilmu Likungan Oke Pak Ini kan suasananya lagi liburan semester ya Pak ya Sebentar lagi kita akan memulai masa-masa perkuliahan lagi nih Betul Nah gimana Pak Untuk Pasca Sarjana ini Apakah program penerimaan mahasiswanya itu Sejalan dengan yang jalur S1 atau berbeda? Atau gimana nih Pak? Baik Untuk di Pasca Sarjana Ini penerimaan mahasiswa barunya Di tiap semester Jadi di Ganjil ada Digenap ada Digenap ada Kebetulan Kalau untuk digenap ini Mulai kuliahnya Sama dengan kelas regular Itu tanggal 26 Pugari 2024 Nantinya Sebentar lagi ya Pak ya Iya Nah berarti sekarang sudah masa-masa penerimaan mahasiswa ya Pak ya? Itu ini ada sebenarnya berkaitan dengan batas penerimaan ya Jadi untuk diketahui sebenarnya kalau untuk Ganjil ini kita sekitar Juli Agustus Kita penerimaan mahasiswa baru Kalau genap Januari dan Pubuari ya Jadi untuk kuliahnya sebenarnya Maret lebih kurang ya kita Kalau untuk genap ini kita terakhir pendaftarannya tanggal 8 Pubuari ya 2024 Kemudian nanti ada wawancara Ada tes tufel Ada tes tertulis ya Insya Allah di tanggal 10 Pubuari 2024 Oke itu dilaksanakan serentak semuanya Pak? Iya Untuk calon mahasiswa Dilaksanakan serentak Kita laksanakan supaya efisien dilaksanakan satu hari aja Biar selesai gitu ya kan Ada syarat-syarat tertentu? Itu syarat-syaratnya ya pasti ya kan Karena ini program S2 Mestinya Sudah S1 dulu kan? Ya sudah lulus S1 ya kan Kami menerima semua prodi Semua prodi lulusan S1 Mau prodi apa saja S1 Kemudian Walaupun tidak linear dengan MAP Tidak Nanti kita kan ada martikulasi Untuk penyamaan persepsi Tidak ada masalah ya kan Kemudian ada transkip nilai Itu untuk saat ini kita 2,75 Minimal IPK ya Pak? IPK nya 2,75 Pas foto ya jelas ya Nanti Kemudian ada fotokopi KTP Biodata ya Nah nanti ini bisa dilihat semuanya Ada sinopsis Sinopsis ini sekitar 2 halaman Sampai 4 halaman Sinopsis ini gimana nih Pak? Mungkin bisa diinfokasi? Sinopsis ini ya kita Rancangan penelitian Untuk tesis Ya Jadi garis-garis Outline besarnya lah Ya kan Mungkin judulnya Mungkin ada latar belakangnya Ya kan Ada rumusan masalah Ada tujuan Ya kan Apa Kira-kira siapa respondenya Dan seterusnya lah Nah itu kira-kira Lebih ini aja Mau daftar Tapi udah disuruh Kir untuk tesis Ya betul Jadi memang begitu Memang sarannya Itu gunanya untuk apa? Supaya mereka lebih cepat Nanti selesainya Itu Tujuannya Tapi untuk programnya Tetap 2 tahun ya Pak? Ya programnya Sebenarnya kita teori 3 semester Diharapkan di semester 4 Sudah hujan tesis Oh gitu Iya Jadi kalau mau lulus Satu setengah tahun Sangat memungkinkan Bisa Jadi Kita contoh ada Kemarin Alumni kita Kebulan Ya Apa Sekretaris Sobat Dekan Ya Dia alis tadi Dia itu Di semester 3 Ada sudah hujan perposan Kemudian Dimasuk di semester 4 Lebih sedikit Bisa langsung ujian Asa syarat-syarat Untuk lulus itu Dipenuhi Gitu Ya kan Oke selanjutnya Ada lagi Pak Kalau biaya Kalau Ada rekomendasi Dua orang Ini ada yang Akademis dan Non-akademis Syaratnya Minimal juga S2 Kalau bisa S3 lebih bagus Misalnya Mungkin di kantornya Ada yang S2 Sudah bisa memberikan Rekomendasi Kalau Tadi mungkin Tak ada Nanti kita juga Bisa berikan Rekomendasi Untuk itu Kemudian surat Penyataan Jaminan Pembiayaan Nanti juga ada Kemudian surat izin Belajar Atau juga Belajar Nah ini Khusus ini Memang Alhamdulillah Kita Sudah Mendapatkan Ini ya Dari Dari Pemprov ini Ada 27 Orang Yang Yang Berproses Sudah 20 Sudah dapat izin Belajar Kemudian ada 7 Orang Yang masih proses Izin Belajarnya Dan Alhamdulillah Sudah bisa Penyusuhan Ijazah Penyusuhan gelar Dan penyusuhan Ijazah Untuk Di kerjanya Masing-masing Ini kalau Untuk program Pasca Sarjana Ini kan Rata-rata Biasanya Untuk orang-orang Yang sudah Bekerja ya Pak Nah terkait Waktu kuliahnya Gimana nih Pak Kalau waktu kuliah Kita bisa Menyesuaikan Jadi memang Kami memang Untuk Kuliahnya Biasanya Sore dan Malam hari Di hari kerja Tapi sampai Juga Sabtu Sabtu juga Ada Sabtu pagi Sampai siang Maksimal Sampai jam Jumat Sampai jumat Itu malam hari Ya malam hari Sore Boleh karena Jam kerja Biasanya hari Jumat Dikan lagi Lebih cepat Sore harinya Kemudian nanti Sambung malam lagi Sejauh ini Mahasiswa Di MAP Dan di mil Ini sudah Berapa orang Pak Mahasiswa Di mil Ini Tercatat Ada 22 Orang Kalau mil Kalau MAP 53 Orang Itu 53 Orang Ada tambahan lagi Yang baru lagi 14 Tapi juga sudah ada lulusan Sudah juga sudah lulusan Jadi lulusan dari MAP ini Sudah ada 10 orang Untuk mil Baru ada 2 orang Itu per tahun kapan Pak Lulusannya Ini yang 2023 Ya 2023 Yang wisuda kemarin Kalau MAP ini sudah 3 kali Pertama 1 orang Kedua 1 orang Yang ketiga 8 Jadi sudah 10 Semuanya Kemarin wisuda yang ketiga Pasca yang ketiga Kalau mil per tahun lalu Ya Kemudian mungkin Biaya kuliah Kalau biaya kuliah ini Untuk MAP Sesuai dengan UKT ini 8.750.000 Rupiah Ini selama Dibayar Setiap semester Kalau kita totalkan 4 semester 35 juta Ya 35 juta Rupiah Kemudian Andai kata ini Mereka Lewat Sampai semester 5 pula Ini Dia bayar hanya 30% dari 8.750.000 Lebih kurang 2.750.000 Lebih kurang Ya Hanya 30% Ya Kalau untuk Magister Limung lingkungan Ini UKT-nya 9.500.000 Kenapa lebih mahal Karena dia Ada lab Ada praktek Ya Kimia dan sebagainya Itu Itu lebih mahal Sedikit lah Ya kan Itu juga sama Ya Selama 4 semester Nanti Di semester 5 Juga mendapat Korting 30% Ya Itu syarat Aninya Untuk pembayarannya Gitu ya Ada Korting juga Enggak Pak Untuk yang Alumni Umrah Misalkan S1-nya Sudah di Umrah Mau studi S2 lanjut Di Umrah Ada Korting Ini juga Enggak Pak Jadi Kalau masalah Korting ini Kita mengajukan dulu Permohonan Karakter Jadi Mengajukan Permohonan Karakter Alhamdulillah Kemarin Kita Disejui Kemudian Dari Alumni Yan S1 Langsung Kuliah Di S2 Itu 50% Bayarnya Kapan lagi Kuliah S2 Bisa dapat Diskor 50% Itu Sampai Lulus Dari total Sama biaya Jadi 50% Pak semester kan Misalnya 8750 50% Lebih kurang Berapa 4 juta Lebih Terus Kemudian Nanti Tapi Untuk semester 5 Dia bayar 30% Dari 8750 Jadi Cuma 2 juta Juga Tetap Kapan lagi Diskor Ayo Kalau S2 Jangan Jauh-jauh Di Umrah S2 Ini Memang Kita Masih Belum Akreditasi Akreditasi Sudah Kemarin Di Maret 2023 Setelah Sebulan Kami Dilantik Tapi Alhamdulillah Akreditasinya Nilainya Masih Baik Masih Baik Untuk Dua-duanya Ya untuk Dua-duanya Masih Dan Insya Allah Di Maret 2024 Ini Mau Upload Lagi Untuk Perbaikan Nilai Agreditasi Tapi Jangan khawatir Kami Melalui Pemprov Sudah Menurati Mempan Jadi Insya Allah Walaupun Agreditasinya Baik Tidak ada Masalah Karena Kita sudah Ada Mempan Selagi Belum Ada Perluan Tinggi Yang Nilainya Sama Dengan Yang Misalnya Prodi Kita MAP Misalnya Di Tempat Kampus Yang Lain Ada MAP Nilai Mereka Sudah Baik Sekali Itu Tak Boleh Tapi Karena Kita Baru Satu Jadi Masih Diizinkan Satu-satunya Dan Alhamdulillah Mereka Sudah Penyesuaian Ijazah Tadi Itu Yang Sangat Penting Izin Belajar Sudah Ini Kita Kemarin Pemukap Bintan Dua Pekan Yang Lalu Sudah Keluar Sudah Sudah Dari Mempan Insyaallah Dalam Pekan Ini Juga Dari Pemukota Inpinang Mendapatkan Untuk Pegawai-pegawai Yang Kuliah Misalnya Yang Dari Pemukota Inpinang Juga Sudah Dan Ada Tadi Mahasiswa Kita Yang Akan Ujian Dia Menunda Ujian Kenapa Akurtasi Tapi Alhamdulillah Tadi Dia Bilang Sama Saya Saya Siap Ujian Tanggal 7 Pebuari Ini Karena Izinnya Sudah Keluar Itu Yang Yang Paling Penting Oke Pak Mungkin Kita Ngobrol Sedikit Tentang Sistem Perkuliahan Seperti Apa Kalau Sistem Perkuliahannya Kita Sebenarnya Tatap Muka Karena Diizinkan Sekarang Tatap Muka Artinya Secara Luring Tapi Kemarin Kami Sudah Konsultasi Dengan Wakil Rektor Satu Dan Juga Sama Pak Rektor Ini Kita Mahasiswanya Kurang Berkembang Bagaimana Dengan Daerah Sekitar Kita Ini Natuna Anamba Selingga Karimun Batam Misalnya Itu Jadi Gimana Boleh Tidak Hibrid Jadi Diizinkan Boleh Hibrid Jadi Kalau Misalnya Mereka Bekerja Di Lingga Atau Di Karimun Maka Kemarin Kita Sonsolasi Ke Karimun Rencana Ada Mas Yang Mau Kuliah Setiap Awal Bulan Datang Ke Kampus Ke Tanjung Pinang Nanti Tiga Kali Pertemuan Mereka Di Kantor Masing-masing Secara Hibrid Tapi Yang Untuk Di Tanjung Pinang Bintan Memang Harus Satap Mekan Kecuali Mereka Ada SBT Misalnya Melaksanakan Tugas Jakarta Mana Bisa Dia ikut Secara Daring Kita Izinkan Tapi Selagi Tidak Ada Surat Tugas Harus Wajib Kuliahnya Luring Tetap Muka Jadi Bisa Dibilang Flexible Ya Betul Untuk Yang Di Luar Dari Tanjung Pinang Masih Bisa Kuliah Secara Hybrid Kalau Untuk Dosen Gimana Pak Kalau Dosen Kita Sangat Cukup Sekali Cuma Kita Masih Juga Ada Istilah Dosen Kita Yang Kita Ambil Seperti Prop Eko Presojo Misalnya Prop Agung Bantu 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 Juga Ngajar Kita Selain Juga Di Pro Dime Ini Apa Dan Kita Banyak Kerjasama Dengan Beberapa Perluan Tinggi Ada Jember Jember Juga Juga Ngajar Ada Berwajaya Dan Sebagainya Kemarin Ada Dari Pas Sundan Juga Ikut Membantu Mengajar Di Tempat Kita Tidak Hanya Dari Umrah Juga Praktisi Praktisi Dan Untuk Istilahnya Penguatan Itu Kita Juga Sebenarnya Ada Kuliah Umum Setiap Semester Untuk Supaya Memberikan Semangat Kepada Teman Teman Yang Kuliah Tadi Supaya Memang Bisa Cepat Menyelesaikan Studinya Dan Yang Jelas Mereka Bisa Untuk Punya Sehinggiaza Punya Sehinggilan Itu Yang Penting Untuk Kawan Kawan Kerja Terakhir Untuk Pendaftarannya Harus Mengakses Kemana Kalau Untuk Pendaftarannya Kita Bisa Di Web Pasca Umrah Pasca Sarjana Umrah Jadi Bisa Disitu Atau Nanti Bisa Datang Ke Kampus Bisa Datang Kampus Kemudian Kita Sekarang Sekretariat Di Rektorat Dompak Soalnya Ada Dua Ada Senggaran Ada Dompak Kampus Kampus Untuk Perkuliahan Dari Pasca Sendiri Di Dompak Ya Di Dompak Dan Sekretariat Dari Pasca Sadjana Umrah Ini Ada Di Lantai 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 Dua Karena Kita Sudah Ada Dan Kita Menjaga Kualitas Yang Baik Demikian Di Kampus Udah Ada Iya Iya Jauh Jauh Ke Umrah Aja Di Tanjung Pinang Dan Waktu Perkulihannya Juga Flexible Jadi Apa Lagi Betul Cukup Dulu Sobat Visip Sharing Kita Kali Ini Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh